Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke di video kali ini saya akan ganti lampu lagi nah sebelumnya di mobil kijang kapsul saya ini lampunya sudah saya ganti semua menggunakan LED bisa dilihat tapi yang di kanan sudah mati ya ini low beamnya sudah tidak menyala tapi high beamnya masih berfungsi sekedar informasi lampu light ini sudah saya gunakan hampir selama 2 tahun ya jadi menurut saya ini sudah termasuk kerusakan wajar mengingat harganya ini cuma 200 ribuan tapi saya tetap suka lampu ini meskipun murah tapi output cahaya yang dihasilkan itu lumayan bagus dan sekedar informasi lagi lampu ini sudah saya ganti 2 kali dengan merek dan tipe yang sama jadi kerusakannya sama seperti sekarang yang rusak cuma salah satunya dan di pembelian yang sebelumnya itu karena kita dapatnya sepasang jadi saya langsung ganti sepasang dan lampu yang masih bagus saya simpan oke jadi untuk kali ini saya akan ganti lampu yang rusak ini dengan lampu yang saya simpan langsung kita eksekusi saja nah jadi ini lampu yang masih saya simpan mereknya Novsek tipe N39 kemasan aslinya itu tidak seperti ini ya ini kemasan dari Novsek tipe yang lain kemasannya itu seperti ini nah jadi seperti ini kemasan Novsek tipe N39 harganya sekitar 200 ribuan tergantung tipe soketnya jadi Novsek N39 ini tersedia dalam berbagai tipe soket untuk dikejam kapsul lampu utamanya menggunakan soket tipe H4 seperti ini nah jadi ini gambar untuk tipe soket H4 bisa dilihat disini ada berbagai keunggulan dari lampu light ini oke dan ini spesifikasi yang tertera di kemasan ada 10.000 lumen 6.000k bright white dan 72 watt H4 jadi 72 watt disini itu untuk sepasang lampunya kiri dan kanan ya jadi untuk satu lampunya itu sekitar 36 watt tentunya sudah cukup sangat terang ya untuk sebuah LED dengan daya 36 watt makanya disini ada tulisan 400% up itu artinya dia mengklaim 400% lebih terang dibandingkan dengan lampu bawaan mobil nah dengan watt yang tinggi itu tentunya lampu ini akan cepat panas ya tapi tenang saja karena lampu ini sudah dibekali dengan sistem pendingin yang cukup baik dengan bodi aluminium dan kipas yang bisa berputar dengan kecepatan 12.000rpm oke jadi itu tadi spesifikasi lampu ini yang tertera di kemasan selanjutnya kita akan langsung saja ganti lampu yang rusak dengan lampu yang masih saya simpan ini nah jadi ini ya lampu nobsite tipe N39 untuk model soket H4 nah ini bisa dilihat ya sama dengan gambar yang saya tampilkan tadi bisa dilihat posisi chip LED nya ini hampir sama dengan posisi filamen untuk lampu halogen jadi kemungkinan outputnya jadi lebih baik nah bisa dilihat bodinya sudah full aluminium jadi jangan khawatir lampu ini akan cepat panas apalagi sudah dilengkapi dengan kipas pendingin juga oke mantap ya kita langsung pasang saja oke jadi ini lampu yang akan kita ganti lampu yang ada di sebelah kanan bisa dilihat soketnya sama ya dengan soket LED yang tadi ini akan kita lepas dulu dan ganti dengan lampu LED yang tadi oke pertama kita lepas soketnya dulu kemudian kita lepas karet penutupnya kemudian kita lepas pengancing lampu LED nya nah ini lampu LED nya sudah terlepas selanjutnya kita akan keluarkan dulu karet penutup ini dari kabel soket LED nya nah ini lampu LED nya sudah terlepas ya bisa dilihat sama dengan yang tadi nah ini lampu LED yang masih bagus yang masih terbungkus bisa dilihat ya saya perlihatkan dulu nah jadi bentuknya sama ya jadi kedua lampu ini tipenya sama jadi saya tidak beli baru tidak beli tipe yang lain masih tetap menggunakan tipe nofsek N39 ini sama ya sama persis ya oke saya langsung saja pasang lampu yang masih bagus nah ini saya tinggal masukkan saja ya ke rumah lampu nya nah kemudian saya pasang pengancing LED nya lalu tinggal kita pasang soketnya nah untuk penutup karet nya saya tidak pasang dulu karena saya ingin tunjukkan bagaimana lampu ini menyala dan kipasnya berputar oke kita langsung tes saja nah bisa dilihat ini sudah nyala ya dan kipasnya sudah berputar dan kipasnya itu halus ya tidak ada suara oke kita akan coba lihat hasilnya dari luar nah ini dia sudah menyala ya tadi yang rusak itu di sebelah kanan bisa dilihat ini sudah menyala ya untuk sebelah kanannya beam, low beam dan high beam nya berfungsi ini high beam ya coba kita low beam nya ya ini low beam, high beam oke jadi sudah menyala kembali nah selanjutnya kita akan ke basement lagi untuk melihat cut off dan cahayanya di kegelapan oke sekarang kita sudah ada di parkiran basement bisa dilihat ini disini sangat gelap ya nah ini saya coba nyalakan lampu dulu nah ini lampunya sudah menyala di posisi low beam nah ini masih low beam bisa dilihat cut off nya lumayan bagus ya sudah agak meninggi di sisi kiri dan merendah untuk di sisi kanan nah ini high beam nya saya coba coba dulu nah nah ini memungkinkan ya cut off nya lumayan bagus karena tadi saya perhatikan untuk posisi LED LED nya itu chip LED nya itu hampir sama persis dengan posisi filament yang ada di lampu halogen jadi sangat mengungkinkan cut off nya ini cukup bagus namun tidak sebagus lampu dengan yang di harga 1 jutaan tapi ini sudah lumayan oke lah nah sekedar informasi ini kaca film saya menggunakan 60% nah ini saya coba keluar dulu untuk melihat cahayanya dari luar bisa dilihat sangat terang ya lumayan padat juga ini high beam low beam nah ini nah bisa lagi dilihat dengan jelas ya cut off nya ini sudah lumayan bagus ini saya coba berdiri di depan dan tidak terlalu menyilaukan mata saya jadi ini sepertinya aman ya untuk pengendara yang ada di depan oke jadi lampu nofsek N39 ini menurut saya sangat worth it ya untuk dibeli selain harganya murah usia pakenya juga lumayan panjang dan hasil cahayanya juga lumayan bagus oke untuk link pembelian saya sertakan di deskripsi jadi saya kira cukup ya untuk video kali ini semoga bermanfaat semoga bisa menjadi referensi untuk anda jangan lupa like dan subscribe terima kasih banyak sudah menonton assalamualaikum 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 selamat menikmati